Halo guys, welcome back again dan pada video kali ini kita akan membahas seputar senar Pada video sebelumnya saya sudah membuat komparasi senar Senar dari brand Yonex yaitu BG66 Ultimax dengan BG664 Buat kalian yang penasaran atau tertarik melihat perbandingannya bisa cek saja video saya sebelumnya ya Dan pada video kali ini kita akan membahas senar dari brand VLED yaitu Ultrasonic 63 Ini adalah senar yang lagi rame belakangan ini ya Sebenarnya ini bukan senar baru ya, sebenarnya ini sebenarnya sudah senar keluaran lama Cuma memang belakangan ini lagi banyak ya, sudah banyak yang menjual jadi rame ya Waktu itu ada yang bertanya, itu belinya dimana ya, karena saya sempat punya dan ada yang bertanya Dan saya sampaikan, saya belinya online ya Sudah lama sih, tahun kemarin kalau nggak salah Waktu iseng-iseng ya biasalah lihat-lihat Shopee Begitu ready, saya langsung beli ya dan memang stoknya nggak banyak Saya waktu itu langsung beli 3 ya Dan ini kalau kalian perhatikan ya, harganya sekarang itu banyak menjual di harga 50 ribuan ya Kemarin bahkan sempat harganya di bawah 50 ribu Ada tuh kemarin di Tokopedia ya, itu ada yang menjualnya di bawah 50 ribu Cuma memang nggak banyak ya, dan sekarang udah banyak di harga 50 ribuan ya Mulai 50 ribuan Saya nggak tahu ya kalau di Toko Offline itu berapa harganya Tapi biasanya kalau di Toko Online dengan Toko Offline itu ada perbedaan harga ya Meskipun pelapaknya sama, meskipun yang punya itu sama Biasanya kan kalau Toko Online itu ada Toko Offline-nya Dan harganya itu bisa berbeda ya Saya belum survei di Toko Offline itu harganya berapa Tapi biasanya ada selisih harganya ya Harganya 50 ribuan Dan waktu itu saya beli itu harganya nggak 50 ribu guys Harganya itu kalau nggak salah ingat 60-70 ribu ya Jadi yang sekarang ini harganya jauh lebih murah ya Jadi buat kalian yang tertarik penasaran ultrasonic ini Silahkan bisa cari dan tidak perlu brutal beli banyak Karena sekarang sudah banyak yang nyetok Saya nggak tahu kenapa waktu itu tidak disebar Karena cukup aneh juga ya Tidak banyak yang menjual Dan kalaupun ada itu hanya segelintir aja ya Dan sekarang sudah banyak ya dengan harga yang jauh lebih murah Oke kita kembali ke sini Ultrasonic 63 susah dengan namanya Dia memiliki ketebalan 0,63 mm Dan senar ini dia memiliki keunggulan Atau sesuatu yang diunggulkan Itu adalah di heating soundnya Incredible heating sound ya Jadi pukulnya yang kalian lakukan Buat pukul-pukul ini heating soundnya Nah bagus nanti kita akan coba lihat Heating soundnya ya Kita dengar heating soundnya Oke kita ke sini dulu ya Incredible heating sound dan excellent power dan control ya Sebenarnya cukup wajar juga ya Power dan control karena Senar yang tipis ya Itu dia memiliki Repulsion yang bagus biasanya Dan kontrolnya juga bagus Kalau kalian mengikuti video saya sebelumnya Yang membahas putar senar Di situ saya sampaikan Senar yang tipis itu memiliki kontrol yang lebih baik Daripada senar yang lebih tebal Jadi untuk kontrolnya lebih Susah itu kalau dari Dari apa ya Dari teorinya seperti itu ya Itu saya cari sumbernya Itu waktu itu sumbernya dari Website di Eropa ya Oke kita kembali ke sini Kita akan lihat ya Penilainya Jadi ini tadi sudah sempat saya pakai ya Senarnya ini sudah saya pasangkan Di racket brand yang sama dengan senarnya Yaitu velet Aero Mar 10 Ini juga Waktu itu hits banget ya Hits banget Harganya Saking hits banget Banyak yang ambil Dan langka Dan begitu stoknya sedikit Harganya jadi naik ya Dulu harga normalnya itu Kalau nggak salah ingat Harganya 370an ya 300 lah Diangkat 300 ribuan Dan begitu rame Dan stoknya mulai ini Harganya jadi 400 ribu ya Tapi ya masih banyak juga Yang membeli di harga segitu Dan barangnya langka Sekarang ini Kalau kalian cari ini Sudah banyak yang menjual Dengan harga yang Lebih murah daripada Yang waktu itu Karena waktu itu Setahu saya Harganya paling murah itu 375 Kalau nggak salah ya Cuma terus Banyak menjual di harga 400 ribu Sekarang Harganya berapa Coba Harganya ini Paling murah 340 ribu saja Kalian bisa cek di Shopee atau Tokopedia Atau marketplace lainnya Harganya segitu ya Paling murah 340 Ada yang 350 Ada yang 390 Dan ada juga yang Masih 400 Tapi Tergantung ya Ada yang Batangannya aja Ada juga yang Senar Ada juga dengan Bonus Pemasangan senar Dan upgrade senar Dan ya pokoknya Macem-macem Kalau kalian cari sekarang Ini sudah banyak Ini kemudian V-light turbo V-light TJ power Itu Entah power Entah control Entah speed Itu sekarang Sudah banyak ya Oke kita Kembali ke sini ya Ini tadi Senarnya sudah Saya Pakai Saya rasakan Dan Sudah saya pakai Tadi Dalam 3 game Saya pakai Ini itu Di 2 game ya Dan saya akan Sedikit memberikan First impression Pada senar ini Karena Baru sekali Pemakaian Nanti kita akan Coba Minggu depan Kita akan Pakai lagi Dan saya akan Memberikan Reviewnya Lebih lengkap Tapi dari Kesan pertama Nanti kita akan Lihat dari Hitting soundnya Kemudian dari Segi power Dan kontrolnya Kalau durabilitynya Saya belum bisa Berbicara banyak ya Oke Untuk Hitting soundnya Kita langsung saja ya Ini Saya pasangkan Di rakyat velet Aeromars 10 4U Dengan tarikan 28 lbs Mesin digital Oke Dan dibuat full Seperti ini ya Dan 4 simpul ya Hitting soundnya Seperti ini Oke Dan kita akan Sedikit Mengkomparasikan Dengan BG66 Force ya Yang saya pasangkan Di RS S&T70 Oke Hitting soundnya Seperti ini Sama ya Settingannya Sama dengan yang Aeromars 10 28 lbs 4 simpul Dan dibuat full Seperti ini ya Cuma memang Racketnya berbeda Tapi kita akan Coba bandingkan ya Hitting soundnya Oke Kalian Nilai ya Oke Penilaian saya ya BG66 Force BG66 Force Ini harganya 90 ribuan Kalau kalian beli Ininya aja Di toko Online Kalau VLED Ultrasonic 63 Ini 50 ribuan Jadi selisihnya Lumayan ya Hampir Hampir setengahnya Oke Hampir setengahnya Dan untuk Hitting soundnya Ini Menurut saya ini Hampir ya Hampir menyamai ini Dan Saya gak tau ya Kalau dipasangkan Di racket yang sama Itu bagaimana Tapi untuk Hitting soundnya Dengan melihat Selisih harga Yang hampir setengahnya Itu udah dikatakan Bagus banget ya Bisa dikatakan Bagus banget Karena bisa menyamai Hitting sound Senar yang lebih Mahal ya Oke Kemudian untuk Powernya bagaimana Untuk power Tadi setelah saya Gunakan Dalam 2 game Memang Untuk Powernya Itu tidak sebaik BG66 Force Ataupun BG66 Ultimax Dia sedikit Repulsionnya itu Lebih Kurang Memantul ya Tapi melihat Itu tadi Selisih Beda harganya Yang hampir setengah Itu Menurut saya Sudah Lumayan bagus ya Memang belum bisa Lebih Atau Kalaupun Bisa menyamai Itu udah bagus banget Tapi kalau Tapi kalau menurut saya Untuk menyamai Belum ya Tapi mendekati ya Mendekati Itu menurut saya Dari Pemakaian pertama Ini Menurut saya Sudah Lumayan ya Saya gak tau Untuk Senar Sekelas harga Segitu Untuk Digunakan Dalam beberapa Waktu tertentu Apakah dia masih Mempertahankan Kualitas dan performanya Atau tidak Karena menurut saya Senar yang harganya Lumayan Itu Selain memang Dia Repulsionnya bagus Dan dari segi Ketahanannya Ketahanan Dalam arti Performa Repulsionnya itu Tahan lama ya Kalau yang harganya Murah Memang Repulsionnya bagus Bagus di awal-awal Tapi bisa Nanti setelah Beberapa waktu tertentu Kemampuan Atau performa Repulsionnya itu Bisa berkurang Jadi Istilahnya itu Enak di depan aja ya Enak di depan Dan hanya beberapa Minggu aja Gitu Saya gak tau Nanti setelah digunakan Berapa kali Apakah dia masih Mempertahankan Kualitasnya Atau tidak ya Kualitas Repulsionnya Tapi dari pemakaian pertama Oke Untuk harga segitu Jika dibandingkan dengan Ultimax atau Force Menurut saya Sudah bagus ya Untuk kontrol Saya rasa Gak ada masalah Gak terlalu Ini juga ya Karena senar yang Ketebalannya Kecil ya Itu biasanya memiliki Kontrol yang baik ya Oke Untuk sound seperti tadi Untuk durability Saya belum bisa bicara banyak Oke Itu dari feel saya ya Dan kita akan lihat Disini untuk power Nilainya 10 Kontrol 9 Sound Soundnya 10 plus Dan durabilitynya 10 Jadi hanya ada Empat saja ya Yang dinilai Oke Ini sudah menggunakan Nano teknologi Supreme core Blablabla Cross link Brided wrap Oke Dan benefit dari Senar ini Outstanding Repulsion power Dan incredible Hating sound Oke Jadi Seperti itu ya Ya Mungkin itu dulu Yang bisa saya sampaikan Pada video kali ini ya Sedikit mengulas Ultrasonic 63 Dari First impression Pemakaian pertama Pada Racket ini Ini saya ada Dua ya Ada dua Aeromars 10 Yang ini belum saya Pasangkan Senarnya Mungkin kalian ada request Ultrasonic 63 ini Mau dikomparasikan Dengan senar apa Yang sama-sama Ketebalannya 0,63 Kalian tulis komentar Di bawah Nanti akan saya Carikan Dan akan saya Pasangkan Di sini Dan nanti Suatu saat Kita akan Komparasikan ya Oke Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menonton video ini Semoga sedikit Memberikan Apa ya Gambaran Kedepannya Kita masih akan Memberikan Review lengkapnya Tapi setelah Digunakan Dalam beberapa kali Pemakaian ya Oke Kita jumpa lagi Pada video yang lain Salam sehat Salam warga